oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke teman-teman lanjut ke pembahasan video yaitu cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk Windows ya gagal booting gitu jadi dia itu ketika dihidupkan tampilannya jadi ada tulisan Intel undi Intel undi kayak gitu press NK2 restart press NK2 restart gitu nah kita akan coba ya ini seperti inilah errornya nah ketika kita hidupkan maka akan muncul seperti ini ya Intel undi jadi cek kabel connection kayak gitu reboot and select for over boot device kayak gitu ya ini tidak bisa masuk Windows ya teman-teman ya jadi penyebabnya ternyata di settingan BIOSnya ya ini ya kita hanya mengatur pada settingan BIOSnya wah tentunya kalau misalkan tidak tahu bingung juga ya cara mengatasinya jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara mengatasinya mari simak videonya ya tentunya cara ini tidak susah dan tidak ribet kita hanya mengatur settingan boot device pada BIOSnya ya untuk cara masuk BIOS laptop ASUS sendiri ketika kita nyalakan kita langsung tekan-tekan tombol F2 ya untuk ASUS F2 untuk Acer F2 Lenovo FN F2 HP F10 itu tombol masuk BIOS nah sekarang kita nyalakan nyalakan dan langsung cepat-cepat tekan-tekan tombol F2 ya nah saya akan contohkan seperti ini caranya tekan tombol forward langsung tekan-tekan F2 seperti ini agar apa agar masuk BIOS seperti ini teman-teman ya agar kita bisa men-setting settingan boot device-nya apa sih settingan boot device jadi settingan boot device itu settingan boot mana sih yang pertama di booting kayak gitu apakah mau dari DVD hard disk atau LAN gitu ya agar masuk Windows tentunya yang pertama itu hard disk nah disini utamakan AHCI ya sata boot selectionnya pilih AHCI biasanya kan ada ID ya saya sarankan pilih AHCI dan teman-teman geser paket arah keyboard disini kan nah ini silahkan ganti disable ya dan di option 1 ini kan DVD silahkan teman-teman ganti ke Windows boot manager ya nah ketika sudah disetting seperti ini silahkan teman-teman tekan F10 untuk menyimpannya dan enter ya oke perlu diketahui disettingan BIOS ini kita tidak bisa menggunakan touchpad ya kita mengoperasikannya menggunakan tombol keyboard enter dan tanda arah atau untuk kembali tekan escape ya di BIOS itu pakai keyboard nah silahkan tekan F10 dan enter maka ketika di enter laptop akan reser sendiri ya tentunya akan masuk Windows karena emang kesalahan pada pada settingan BIOSnya saja jadi perlu diketahui teman-teman ya faktor penyebab ini tidak hanya disebabkan satu dua faktor saja jadi cara penanganannya pun tidak hanya satu cara saja ya jadi kalau misalkan teman-teman ini cara ini tidak bisa yang mau dimaklum karena emang penyebabnya ini cuma settingan BIOS saja ya maka saya atasi settingan BIOSnya tapi kalau misalkan settingan BIOSnya sudah benar tapi masih kayak gitu ada cara lain yang sudah saya siapkan di deskripsi ya sudah saya taruh link silahkan di cek saja karena cara penyelesaiannya pun beda juga ya jadi penyebabnya lain cara penanganannya pun lain juga ya jadi tidak sama seperti itu ya teman-teman ya nah ini tampilannya sudah masuk Windows ya jadi sudah tidak error Intel Undi Intel Undi kayak tadi ya jadi teman-teman silahkan praktekkan sendiri ya jangan takut salah kalau misalkan ada perbedaan misalkan ibeda dengan video ini tanyakan saja teman-temannya di kolom komentar atau misalkan mau langsung saya balas saya sudah taruh nomor WhatsApp saya di deskripsi silahkan chat juga ya jangan lupa saya beri channelnya agar channelnya berkembang teman-teman nah ini sudah masuk Windows ya teman-teman jadi begitulah cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk Windows dikarenakan settingan BIOS yang salah ini disebabkan karena biasanya kehabisan baterai atau misalkan dimatikan lewat tombol power bisa disebabkan karena itu oke teman-teman semoga video ini bisa membantu membantu teman-teman dalam mengatasi masalah laptopnya semoga masalah laptopnya atau penyakit laptopnya lepas sembuh oke terima kasih sudah mampir sudah menonton jangan lupa like ya atau misalkan berkenan silahkan subscribe channelnya agar channel tutorial tentang tips tentang khusus komputer ini laptop PC bisa berkembang ya membagikan cara-cara agar bisa membantu orang lain oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati